Intro Intro Waktu musim hujan menjelang, sakit pun sering datang. Dan, tiap mau sakit, sering kali tubuh kita jadi demam dan panas. Itu bikin kita jadi males gerak, males makan, dan seribu males-males yang lainnya. Tapi pertanyaannya, Kenapa tubuh kita panas, kalau mau sakit? Pendeknya panas atau demam itu tanda kalau tubuh kita lagi sibuk ke perang melawan virus dan bakteri yang diam-diam menyelinap. Untungnya, tubuh kita bisa ngenalin kalau ada benda asing masuk dan mau bikin onar. Dan, karena virus dan bakteri paling gak tahan sama tempat yang panas, tubuh kita pun naikin suhunya biar cepat mengusir mereka. Tapi, gimana ceritanya? Ternyata, di dalam tubuh kita ini punya sepasukan penjaga yang selalu patroli, ngecekin kalau ada penyusup di dalam tubuh. Dan, ketika mereka menemukan benda yang tak dikenal, mereka langsung ngasih sinyal ke otak yang kemudian menaikkan suhu tubuh kita untuk mengusir virus dan bakteri yang menyerang. Tapi, kenapa nafsu makan jadi juga menurun kalau lagi gak enak badan? Hmm, kalau kita jadi terus-terusan ngantuk dan gak nafsu makan pas demam, jangan panik. Ternyata, itu yang justru bikin virus dan bakteri ogah tinggal lama-lama. Tidur dan gak banyak makan bikin badan kita jadi hemat energi, yang akhirnya bikin virus dan bakteri kelaparan karena mereka jadi gak dapet asupan makanan. Tapi, jangan salah. Demam yang terlalu tinggi malah justru bisa jadi bahaya. Kalau suhu tubuh kita naik terlalu cepat dan terlalu tinggi, fungsi protein dalam tubuh kita bisa terganggu. Dan itu bisa bikin tubuh kita jadi kejang-kejang sampai berakibat fatal. Sungguh menakutkan. Jadi, sekarang kita tahu kalau ternyata demam itu ngebantu ngusir bakteri dan virus jahat tapi juga bisa berbahaya kalau kelewatan dan dibiarkan begitu aja. Makanya, lebih baik kita jaga kesehatan, jangan kecapean, apalagi sampai sengaja hujan-hujana. Dan seperti biasa, terima kasih. Don't forget to comment, like, and subscribe.